Kalau saya sendiri sebenarnya tahu tadi pagi, awalnya kemarin ada... Awalnya taunya seperti apa mas mengenai kronologis meninggalnya almarhum? Kalau saya sendiri sebenarnya tahu tadi pagi, awalnya kemarin ada kei secara darah kita dulu waktu itu Kan kita masih punya grup Alhamdulillah, termasuk sama Hilman Terus kemarin kita dapat info, katanya memang Hilman agak kurang baik lah gitu penduduknya mas Hilman Terus saya teruskan berita itu ke temen, ada sahabat saya yang betul, memang kita dulu pernah pergi haji bareng lah gitu Temen Hilman juga, taunya temen saya ini dia terus update sampai tadi pagi Akhirnya saya dikasih kabar, Gi Hilman meninggal Saya aksi telepon ke adiknya Hilman, konfirmasi ya ternyata Hilman udah panggil Jadi, tapi memang kalau untuk sakitnya memang rasanya kasihan sih ya Ini yang terbaik rasanya, karena ternyata Hilman udah ada beberapa komplikasi Katanya sih hati, paru, sama ya serukan terakhir gitu Terakhir bertemu Alhamdulillah kapan mas? Nah, terakhir bertemu itu sebelum tanggal 2 Februari Karena waktu itu kan Hilman alhamdulillah kemarin masuk ke jenjang pernikahan, kemalaminan lah Nah, pas kita lagi silaturahmi, maka kita mau juga jenguk Oh iya, maaf ya bang Jadi pas waktu lagi jenguk, tiba-tiba Hilman ngasih kenalin lah gitu calonnya Jadi, Insya Allah kita mau selamatkan syukuran, dateng ya gitu Oh iya man, Alhamdulillah gitu Jadi kan kalau, ya saya mikirnya waktu itu Hilman udah sakit tapi ada yang nemenin lah gitu Terus, tapi akhirnya kita gak jadi dateng karena dia bukanya buat Zoom, Alhamdulillah gitu Itu terakhir Jadi, apa namanya, tapi waktu itu kita komunikasi lancar Hilman memang sudah setuh Tapi komunikasi sih lancar Alhamdulillah ke Hilman Maksudnya, ya dibilang normal enggak, tapi maksudnya memang lancar Alhamdulillah Itu terakhir, saya lupa tanggal berapa Ini tanggal berapa Ini tanggal mimi juga ya? Hilman itu nikah kurang lebih baru sebulan yang lalu kali 2 Februari kayaknya 2 Februari itu memang gitu Mas, sebagai pemeran lupus seperti apa Mas melihat karya-karya Mas Hilman dulu? Masya Allah cuma gini Apa? Saya Alhamdulillah Ada keterikatan gitu ya Tanpa sengaja gitu sama Hilman itu Mungkin Allah yang udah ngatur semuanya Jadi, saya dulu memang suka baca dari zaman SMP Tapi memang segitunya Hilman Apa? Novelnya Hilman which is memang lupus Terus saya sempat GR Karena Hilman itu memang kuliahnya di UNAS Rumah saya dulu di UNAS Nah, terus sekian tahun Kemudian tiba-tiba ada sinetron lupus Ya memang ada filmnya dulu Terus baru sinetronnya Tapi sinetron itu Saya sudah ada di industrinya lah gitu Waktu itu Saya sempat waktu pas lupus sinetron yang pertama tuh Sempat yang keucap gitu Ih, pengen deh gue tuh yang jadi lupusnya Tapi gak taunya sekian tahun kemudian ditawarin Malah saya yang tether Karena gak pede Man, dan itu udah kena amin Man, lu gak salah lu Milih gue gitu Dibilang gaji gitu Gue yakin Karena kita punya konsep baru Alhamdulillah udah jalan Ya, sampai saat ini Pokoknya Saya cuma berpikir bahwa Hilman itu yang buat orang yang paling tidak punya pengaruh di karir saya Kurang lebih kehidupan saya pun sama Karena kan Apa yang saya lakukan sekarang ini karena karir saya gitu Buat keluarga dan lain sebagainya Jadi kita ketemu jarang Tapi Alhamdulillah Silaturahmi dibilang gak sebentar Jadi gak cuma sekali dua kali Tapi lumayan berkali-kali Saya waktu itu lagi pas Tahun 2006 Kita lagi tertarang suci Gak sengaja ketemu Om Hilman Terus kita jadi punya temen baru Disana dan lain sebagainya Sampai adalah Indra Mona Ada sejarahnya Indra pacaran Waktu sama Mona pun Jadi bukan hanya saya Jadi ada beberapa yang Merasa kita tuh Punya pengaruh karir kita itu Karena Hilman Mas kenangan apa sih yang paling dilupakan dengan Mas Hilman ya? Ada gak kenangan yang Banyak masuk? Banyak masuk bener ya Karena ya saya Setelah saya dipilih akhirnya untuk lupus Terus begitu Terus itu Kita ketemu di Tanah Suci Terus begitu Pas pulang dari sana Di tahun 2006 juga Saya Hilman masih yang Masih kepercayaan nama saya Saya pernah punya Produksi Itu juga sama karya Hilman Tapi waktu itu tayangnya di Salah satu TV swasta gitu Itu pun panjang waktu itu Tapi saya bersyukur Mas Hilman masih punya Masih punya kepercayaan nama saya Ya kurang lebih setahun yang lalu Sempat kita ngobrol bareng Terus dia minta dikenalin Sama ada lah gitu ya Koneksi saya Yang memang gigi Buat sesuatu Gini 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 Walaupun gak jadi Walaupun gak jadi Tapi maksudnya gak tau ya Punya keterikatan aja gitu Secara personal gitu Terus kita sempat yang Reuni beberapa kali Terakhir reuni kita tuh Bagi saya gong lah ya Karena waktu itu kita gak Sengaja akhirnya Bisa ngundang Agnes lah Bagi kita Agnes kan Sudah super sibuk Tapi ternyata Dia berkenan untuk hadir Dan gak ada perubahan sama sekali gitu Ya udah Jadi memori yang kita dapat tuh Banyak banget sebenernya Dan banyak Saya posting tadi Awalnya Mona posting video Kenangan kita tuh Setiap kita mau reunian Rasanya Hilman tuh gak bisa lepas dari Laptop gitu Ya itu tuh kenangan kita tuh Dia tuh Oke kita ketemuan Tapi gue bawa laptop ya Gue pengen duduk Harus ada yang dikerjain Man lo kayaknya Hidup gue kerja terus sih Ya tapi gitu lah Iya mas Artinya sangat mempengaruhi Persus karir Saya pribadi dan juga teman-teman Ada banyak yang merasa kayak gitu Gitu mas Gitu mas Hilman sendiri seperti apa? Hilman sendiri seperti apa? Saya bersaksi pokoknya Hilman itu orang baik Karena saya bilang Beliau tuh bukan hatinya yang baik Tapi tanpa dia sadarin Dia punya manfaat selama dunia ini Dia sudah memberikan manfaat kepada lingkungan Dan banyak orang termasuk baik Gitu sih Gitu sih Gitu sih